Suka jajan minum-minuman berasa tidak? Ayolah, jangan jajan sembarangan. Bisa-bisa karena jajan yang nikmat dan murah malah jadi sakit. Misalnya minuman kemasan yang banyak disukai anak-anak ini. Rasanya beragam, apalagi warnanya, friends. Pokoknya sobat harus hati-hati. Minuman kemasan yang memiliki beragam rasa dan bisa menghilangkan dahaga kita mengandung banyak pemanis buatan. Menurut penelitian, kombinasi pemanis buatan sakarin dan siklamat diketahui dapat menyebabkan kanker kandung kemih. Friends, tubuh memang perlu mengonsumsi gula atau makanan dan minuman manis untuk mengembalikan asupan energi tubuh. Namun, bukan berarti kita bisa mengonsumsi berbagai makanan dan minuman dengan rasa manis dalam jumlah yang banyak dan secara sembarangan. Terlebih, kalau konsumsi makanan dan minuman dengan pemanis buatan yang bisa menyebabkan kadar gula darah naik dengan cepat, menimbulkan risiko diabetes, bahkan kegemukan. Sebabnya, pemanis buatan mengandung kalori dalam jumlah yang tinggi. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk lebih banyak minum air putih atau minuman yang berasal dari bahan alami. Sampai jumpa di video selanjutnya.